Bapak tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai daulatan. Sahabat bagi-bagi, China secara umum memang bersahabat dengan Indonesia, namun negeri tirai bambu itu juga merupakan ancaman besar untuk RI di Natuna Utara. Bagaimana tidak, meskipun Natuna Utara jelas merupakan teritori Indonesia, China tetap mengganggu kedaulatan kita di sana bos. Sampai sekarang pun masih abu-abu, sebetulnya apa tujuan China mengklaim wilayah yang jelas-jelas bukan milik mereka. Mungkinkah hanya sebatas ikan dan sumber daya, atau ada hal yang lebih penting lagi? Sobat bagi-bagi, tak bisa disangkal jika perairan Natuna merupakan perairan yang strategis dan menyimpan banyak kekayaan, untuk itulah Indonesia keke menjaga Natuna dari rongrongan asing. Sebab, sudah bukan jadi rahasia lagi jika China siap sedia mengerahkan armadanya ke perairan Natuna Indonesia sebagai jawaban atas Climb 9 Dash Line mereka. Bahkan, dengan percaya dirinya, China mengerahkan unsur penegak hukum lautnya seperti Coast Guard dan PLA Navy ke Natuna Bos. Aneh bukan, menanggapi hal itu, TNI AL sebagai penegak hukum di lautan Indonesia kini tengah membangun pangkalan militer terpadu di Pulau Natuna. Tujuannya tentu sudah jelas, yakni untuk berjaga-jaga karena sang naga dari utara tidak bisa dianggap enteng. Nah sobat sekalian, adanya pangkalan militer baru itu nyatanya tidak membuat China gentar sedikitpun. Jelas saja, karena meskipun TNI mengerahkan armada tempur kelas wahid yang mereka miliki di sana, namun tetap, armada China jauh lebih kuat. Inilah yang membuat China semena-mena kepada RI, sebab Tiongkok merasa mereka lebih berdaya. Benar sekali, Beijing berlagas so kuat di hadapan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, namun mereka nyatanya bisa berubah menjadi ciut apabila dihadapkan dengan armada raksasa milik Amerika dan para sekutunya. Halo sayang, bagi kalian yang suka nonton berita bola, kunjungi channel kami di bawah ini ya. Makasih sayang. Namun sobat bagi-bagi, bukan itu yang akan kita bahas, sebab berita terbarunya, pemerintah China secara resmi mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia. Dalam surat itu dikatakan bahwa China memprotes adanya pengeboran minyak lepas pantai di Natuna yang dilakukan oleh Indonesia. Bagaimana, aneh kan, bukankah Indonesia seharusnya berhak untuk mengeksploitasi Natuna yang merupakan teritorialnya? Jika memang eksploitasi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, tentu sasa saja bukan? Ibarat kata apa sih urusan China hingga melarang Indonesia mengebor minyak di Natuna? Dikutip dari CNN Indonesia, protes Beijing ini bahkan dinilai mengancam, karena itu adalah upaya diplomat China untuk mendorong agenda 9-dash line mereka terhadap hak-hak Indonesia di bawah hukum laut. Lalu apa tanggapan Indonesia mengenai protes Beijing ini? Jelas saja Indonesia akan tetap melakukan pengeboran di Natuna, karena secara sah, wilayah itu merupakan hak Indonesia. Dan tak sampai di situ, China juga memprotes latihan militer Garuda Silk bersama Amerika yang dilakukan pada Agustus lalu. Menurut China sendiri, latihan itu secara tidak langsung memperkeruh stabilitas di kawasan Bos. Wah apakah karena ini China pun akhirnya menawarkan kerjasama militer dengan Indonesia? Sebetulnya cukup terkait ya, karena tak ingin Indonesia makin dekat ke barat, China akhirnya menawarkan untuk mengadakan latihan bersama dengan PLA? Sahabat bagi-bagi, lalu pertanyaannya, bagaimana respon pemerintah kita menanggapi hal ini? Masih dari sumber yang sama, pemerintah Indonesia dikatakan masih abu-abu bos, mengingat China merupakan mitra dagang terbesar RI dan sumber investasi kedua untuk Indonesia. Namun, tetap saja, memperkuat Natuna menjadi prioritas negara ini, terbukti sampai sekarang Indonesia masih berupaya menambah kekuatan di sana. Masih berupaya dan akan terus mempertegas kehadirannya di Natuna, sebab jika dibiarkan terus-menerus tanpa penguatan, kedaulatan kita bisa diinjak-injak oleh negeri tirai bambu. Oke sobat sekalian, menurut kalian, apa sih hal yang seharusnya dilakukan oleh negara kita ini? Apakah cukup dengan memperkuat pertahanan saja, atau bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah. Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!